Bantuan Hukum Tahukah Anda, bantuan hukum bisa didapatkan secara cuma-cuma. Adanya bantuan hukum gratis adalah bentuk ternyata dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Yang perlu diingat, semakin besar akses bantuan hukum dibuka, maka semakin besar pula peluang akses terhadap keadilan dipenuhi. Semangat yang diusung bantuan hukum ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 huruf D ayat 1 yang menyatakan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terdapat dua istilah yang dikenal dalam ranah bantuan hukum dan akses keadilan, yaitu bantuan hukum dan pro bono. Apa perbedaan antara pro bono dan bantuan hukum? Pro bono adalah suatu kewajiban yang diemban oleh profesi advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Bantuan hukum berupa pro bono ini muncul sebagai tanggung jawab profesi. Ketentuan dan kewajiban pro bono bagi advokat diatur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat. Sedangkan, bantuan hukum adalah tanggung jawab konstitusional negara kepada masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Kurung Kuhat maupun Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Sebagai informasi, akses dan bentuk pro bono sangat bergantung pada kesediaan advokat yang bersangkutan memberikan layanan pro bono dalam bentuk penampilan perkara. Berbeda dengan pro bono, bantuan hukum lebih bersifat pemenuhan hak masyarakat sekaligus bentuk tanggung jawab negara. Seperti tercantum pada pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah hak dari tersangka atau terdakwa pada semua tingkatan peradilan. Meski diposisikan sebagai hak sekalipun, menurut pasal 56 KUHAP, bantuan hukum hanya wajib disediakan secara cuma-cuma bagi mereka yang terancam pidana mati dengan ancaman 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu. Sementara, jika merujuk Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, pemberian bantuan hukum mesti diberikan kepada mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Sebagai catatan, meski diberikan secara cuma-cuma, bantuan hukum harus didasarkan pada surat kuasa. Selain itu, seorang penerima bantuan hukum bisa menolak atau bahkan memilih bantuan hukum yang tersedia. Ketika memilih bantuan hukum, pencari keadilan bisa merujuk ke organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum manapun melalui lawhub.id, terutama yang terverifikasi oleh pemerintah untuk menerima dana bantuan hukum. Anda maupun para pencari keadilan dapat melihat profil dan lokasi beberapa organisasi dan lembaga bantuan hukum itu di laman lawhub.id. Mengapa bisa? Karena dengan menggunakan salah satu fitur unggulan lawhub.id ini, kita dapat mencari kantor bantuan hukum yang berada dekat domisili atau tempat perkara yang sedang kita hadapi. Dan, kita tak perlu bersusah payah mencari informasi lengkap mengenai organisasi atau lembaga bantuan hukum yang menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma. Pokoknya, semua sudah tersedia di sini. Nah, lebih kerennya lagi, lawhub.id juga sudah mengakomodasi aksesibilitas pengguna sehingga ramah bagi teman-teman penyandang disabilitas. Catatan terpenting, pedampingan oleh penasehat hukum harus dilakukan secara berkualitas agar tidak merugikan kepentingan pencari keadilan. Apabila tidak berkualitas, pencari keadilan bisa mencabut kuasa dari penasehat hukum yang bersangkutan dan menggantinya dengan penasehat hukum yang lain. Sebagai informasi tambahan, hak penerima bantuan hukum sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 16 Pasal 12 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Sebagaimana, disinggung dalam Artikel Konvensi Hak Sipil dan Politik 14 angka 3 Grup D bahwa pendampingan hukum hanya dilakukan berdasarkan pilihan dari pencari keadilan. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mengakses bantuan hukum? Seperti disebutkan Pasal 14 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yaitu 1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan urayan singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. 2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. 3. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Apabila pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Dalam waktu 3 hari kerja, setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap, pemberi bantuan hukum harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan. Apabila permohonan diterima, maka bantuan hukum diberikan berdasarkan surat kuasa khusus. Apabila permohonan ditolak, maka pemberi bantuan hukum harus mencantumkan alasan penolakannya. Terakhir, apabila seseorang sudah mendapatkan bantuan hukum, maka semua hak antara klien dengan apokat berlaku, seperti hak atas kerasian komunikasi, hak untuk surat menyurat, hak untuk memiliki akses berkonsultasi, dan seterusnya. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk mengetahui informasi lain, Anda dapat mengunjungi icjr.org.id. Jangan lupa ikuti media sosial kami agar Anda mendapat informasi terbaru. Kunjungi juga lawahab.id dan dokumenhukum.id. Terima kasih telah menonton video kami.